Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ketemu kembali dalam pelajaran pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan di kelas 12 pertemuan ke 14 ya kita sudah masuk di pertemuan ke 14 ya ya masih di bab 3 yaitu kita masuk di sub pokok bahasannya yaitu membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan IPTEC usaha pengembangan dan pemanfaatan IPTEC setiap manusia Indonesia harus memiliki kearifan dan berpegang pada prinsip moral dengan demikian pemanfaatan IPTEC dalam kegiatan pembangunan tidak akan merusak lingkungan hidup akan tetapi kalau IPTEC dimanfaatkan tanpa kearifan dan tidak dengan pertimbangan moral kecenderungan untuk merusak lingkungan lebih besar sebagai contoh dinamit dan bahan peledak dimanfaatkan untuk mencari dan menangkap ikan hal itu tentunya yang akibatnya dapat merusak habitat dan lingkungan contohnya kedua yaitu seseorang yang menggunakan bahan peledak jelas semata-mata hanya demi keuntungan pribadi tapi tidak didasari pertimbangan moral dan akibat baik buruknya dari tindakan tersebut oke yang berikutnya manusia di dalam pengembangan dan penerapan IPTEC sudah selayaknya disertai etika dan rasa tanggung jawab etika dalam hal ini menyangkut pengertian luas apa itu baik etika keilmuan maupun etika sosial kemanusiaan atau etika moral dari segi etika keilmuan artinya di dalam pengembangan IPTEC berdasarkan metode keilmuan dengan langkah-langkah yang sistematis dan bersifat objektif manusia mempelajari kegejala alam apa adanya dengan tujuan dan dapat mengungkap rahasia alam dan menciptakan peralatan untuk mengontrol gejala tersebut sesuai dengan hukum alam kita masukkan yang berikutnya sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan IPTEC ada empat hal yang selalu dikedepankan pada saat ini di dalam bidang politik yaitu demokratisasi, kebebasan, keterbukaan, dan hak ajasi dan hak ajasi manusia keempat hal tersebut oleh negara-negara adidaya apa itu negara-negara adidaya itu Amerika Serikat dan sekutunya dijadikan standar atau acuan bagi negara-negara lain yang tergolong sebagai negara berkembang acuan tersebut dibuat berdasarkan kepentingan negara adidaya apabila suatu negara tidak mengedepankan empat hal tersebut apa dari empat hal tersebut? ya, demokrasi, kebebasan, keterbukaan, dan hak ajasi manusia selain itu sering dianggap sebagai teroris dunia serta akan diberikan sanksi berupa embargo dalam segala hal yang menyebabkan timbulnya kesengsaraan seperti kelaparan, konflik, dan sebagainya di sisi lain, isu demokratisasi yang sekarang menjadi acuan utama bagi eksistensi suatu negara sebenarnya secara tidak langsung telah menutup mata kita terhadap mana yang benar dan mana yang salah akibatnya selalu terjadi konflik kepentingan yang pada akhirnya berpengaruh pada pertikaian antar negara sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan IPTEC di bidang ekonomi sistem ekonomi kereketan merupakan senjata ampuh untuk melumpuhkan pengaruh negatif dari kemajuan IPTEC dan memperkuat kemandirian bangsa kita untuk mewujudkan hal tersebut perlu kiranya secara segera diwujudkan hal khas di bawah ini sistem ekonomi, pertanian-pertanian dijadikan prioritas industri-industri haruslah menggunakan bahan baku dari dalam negeri diadakannya perekonomian yang berorientasi pada kejahatan rakyat tidak tergantung pada badan-badan multilateral seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO yang keenam, memperlat kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk bersama-sama menghadapi kepentingan negara maju yang C, sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan IPTEC di bidang sosial budaya kemajuan IPTEC salah satu ditandainya adanya kemajuan ilmu pengetahuan teknologi agar hal tersebut bersifat positif dan dapat diserap ke dalam budaya kehidupan kita sehari-hari kita perlu mengusahakan perubahan nilai dan perilaku antara lain terbuka berorientasi pada masa depan dapat memanfaatkan penggunaan IPTEC menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasi menggunakan potensi lingkungan secara tepat menghargai dan menghormati hak ajasi manusia oke, terima kasih setelah melihat dan menonton materi powerpoint saya kita pasti akan ketemu dengan adanya tugas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh